Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Zainal Fauzi dari 12 Sipadu Absen 26 Saya Muhammad Tegara Adin Dugroho dari 12 Sipadu Absen 25 Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi Yang pertama ada klasifikasi pasar Kedua ada jenis pasar menurut bentuk kegiatannya Ketiga jenis pasar menurut cara transaksinya Keempat ada jenis pasar menurut jenis barangnya Yang pertama ada klasifikasi pasar Klasifikasi pasar ini terbagi menjadi dua Pasar itu terbagi menjadi dua Yang pertama ada tradisional dan pasar modern Pasar tradisional ini adalah suatu pasar Di mana tempat tersebut menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli Terus terjadilah transaksis jual beli Dan dapat terjadi proses tawar menawar Bangunan pasar tradisional ini biasanya berbentuk tradisional Seperti kiosk-kiosk gerai atau lahan terbuka yang diatur oleh penjual atau penolak pasar di sana Terus yang kedua ada pasar modern Pasar modern merupakan tempat jual beli juga sama Tapi berinteraksinya tidak Biasanya tidak secara langsung Jadi konsumen yang menghampiri barang tersebut Melihat label harganya Lalu membawa ke kasir untuk membayarnya Nah barang-barang yang jual di supermarket Biasanya barang-barang yang bertahan lama Terus bangunan di pasar modern ini Berbentuk lebih modern Seperti minimarket, pasar swalayan, atau mall Selanjutnya ada jenis-jenis pasar menurut bentuk kegiatannya Nah dari bentuk kegiatannya ini Pasar itu terbagi menjadi dua lagi Yang pertama ada pasar nyata dan pasar abstrak Pasar nyata ini sebuah tempat Di mana terdapat berbagai jenis barang yang diperjual belikan secara langsung oleh penjual Lalu pembelinya mendatangi tempat tersebut Contohnya dari pasar nyata ini adalah pasar swalayan atau pasar tradisional Yang kedua ada pasar abstrak Pasar abstrak ini sama Cuman bedanya kita tidak Antara penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung Melainkan menggunakan media sosial atau online Contohnya seperti Shopee, Tokopedia Nah pasar abstrak ini itu seperti pasar online Seperti Shopee, Tokopedia ini Terus pasar modal, pasar saham, dan lain-lain Selanjutnya ada jenis-jenis pasar menurut transaksinya Silahkan Ega Saya akan menjelaskan jenis-jenis pasar menurut cara transaksinya Ya itu dibagi dua ada pasar tradisional dan pasar peneran Nah pasar tradisional itu Dia kita dapat tawar-menawar Antara penjual dan pembelinya Terus biasanya yang dijual itu berupa kebutuhan fokus hari-hari Nah sedangkan poster modern itu harganya sudah ditentukan Jadi tidak bisa tawar-menawar Dan lainnya sendiri Jadi kita ngambil barangnya Terus kita juga bayar sendiri Ada tempat kasirnya Jadi tidak dilayani langsung gitu Terus biasanya kalau pasar tradisional kan di pasar Biasa di pinggir jalan Sebenarnya pasar modern Di mal atau di pelajar Biasanya lebih bagus juga, lebih modern Selanjutnya ada pasar menurut jenis barangnya Nah pasar konsumsi itu Biasanya dijual belikan itu barang yang dikonsumsi Kebutuhan manusia sehari-hari Itu kayak makanan, minuman Nah sedangkan pasar sumber reproduksi itu Jual beli faktor produksi itu seperti di gambarnya ini Alat-alat berat Terus ada contoh kayak Naga kerja juga termasuk Itu seperti Gojek, Grab juga Masuk naga kerja Kita juga bisa beli tanah Itu juga termasuk Superdaya produksi Sekian dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh